Tuhan bersama dan bersama roh Naji suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Jika penolong yang akan aku utus Dari Bapak datang Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang aku Tetapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila roh kebenaran itu datang Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata Dari dirinya sendiri Tapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu Apa yang dia terima dari aku Segala sesuatu yang Bapak miliki Adalah milikku Sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu Apa yang dia terima dari aku Saudari-saudara demikianlah sabda Tuhan Terkucilah Kristus Roh Kudus adalah pribadi ketiga Dari Tritunggal Maha Kudus Roh Kudus adalah kasih Bila kita mengenal Yesus sebagai sang sabda Bentuk atau wujud nyata dari Roh Kudus adalah kasih Thomas Aquinas menyebut Roh Kudus Verbum spirams amorem Sabda menghembuskan kasih Dalam sehadat kita bisa melihat Bahwa Roh Kudus atau kasih Keluar dari pribadi Bapak dan Yesus Adalah relasi kasih Dari Bapak dan Putranya Sehingga hadir dalam kehidupan kita Roh Kudus yang kita kenal adalah kasih Maka dalam kehidupan kita Bila kita hidup dalam kasih Kita yakin bahwa Roh Kudus Ada tinggal dalam kehidupan kita Bahwa pada perayaan Pentecostal Yang kita rayakan setiap tahun pada hari ini Juga adalah menjadikan bukti Ataupun menyegarkan diri kita Bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita Saat kita dibaptis Saat kita menerima Sakramen Kisma Dan juga saat merayakan perayaan Ekaristi Di setiap persetempatan Setiap minggu Ataupun setiap hari Bahwa Roh Kudus senantiasa Hidup tercura Dalam kehidupan kita Tinggal bagaimana Roh Kudus itu Benar-benar memimpin kehidupan kita Seperti yang disampaikan dalam bacaan kedua Jika kita hidup oleh Roh Maka hendaklah kita dipimpin oleh Roh Kudus Dan mungkin seringkali dalam kehidupan kita Bahwa Roh Kudus seakan-akan jauh Atau tidak ada Atau mungkin bahkan kita memerlukan Hal yang lain Supaya kita menerima Pencuraan Roh Kudus Kalau dalam bacaan kedua Kita melihat bahwa sudah jelas Buah Roh adalah kasih sukacita Damai sejahtera Ini sudah Dan kita melihat juga bahwa Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini Maka bila kita menghidupi Sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan dalam kehidupan kita Kita boleh yakin bahwa Roh Kudus sudah ada Dan tinggal di dalam kehidupan kita Seringkali yang menjadikan kita lupa Akan karya Roh Kudus Akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita Adalah cinta diri Dan itu tentunya yang membawa kita kepada Hidup dalam keinginan daging Bahasaan kedua menjelaskan kepada kita Bahwa mereka yang hidup dalam menutupi keinginan daging Akan jauh dari kehidupan Roh Dan lupa bahwa Roh hidup di dalam kehidupan kita Apa itu kehidupan daging? Bacaan kedua sudah menunjukkan kepada kita Iri hati, amarah, hawa napsu dan segala macamnya Pasateruan, kepentingan diri sendiri Ini adalah yang menjauhkan kita Akan kehidupan Roh Atau di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus Bila dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus Yang dispersatukan dalam kasih Maka Roh Kudus itu diberikan kepada kita Karena kasih yang pertama Dan tentunya Roh Kudus itu pribadi Bukan hanya buah yang diberikan kepada kita Tetapi pribadi Roh Kudus sendiri Yang diberikan atau yang dianugerahkan kepada kita Dan ini adalah pemberian yang cuma-cuma Tidak bisa ditarik kembali Atau diminta kembali oleh Tuhan Sekali diberikan Itu akan selamanya Ya tinggal bagaimana kita Sadar atau tidak sadar Tinggal kita bagaimana Apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus Atau kita lebih memilih Kehidupan dalam keinginan daging Atau cinta diri Itu yang membedakan kita Bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus Dan kalau dalam bacaan pertama Memang ada sebuah karunia dalam hal ini Tetapi bukan bahasa Roh yang dibahas Tetapi bagaimana umat mengerti Memahami bahasa-bahasa Seperti mereka mengerti bahasa mereka sehari-hari Dan tentunya ini adalah Seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus Jadi mereka bisa memahami Bahasa yang disampaikan oleh Para murid Sesuai dengan bahasa yang mereka mengerti Maka Roh Kudus senantiasa Membawa kita kepada pemahaman Membawa kepada kita Kebenaran Bukan kebingungan Bukan keputusasaan Ataupun kekecewa dan segala macamnya Tetapi pada sebuah kebenaran Dan terutama adalah pada kasih Maka saudari-saudari yang terkasih Kita hadir pada pagi hari ini Kita memohon rahmat Tuhan Supaya Roh Kudus senantiasa Hidup dalam kehidupan kita Senantiasa memimpin kehidupan kita Dan menjauhkan kita semua Dari cinta diri Kepentingan diri Dan terutama Keinginan daging Sehingga kita semua Dalam kehidupan kita Kita menjadi saksi Akan kebaikan Tuhan Akan kemurahan Tuhan Seperti yang dihadapkan oleh Bacaan Injil Bahwa kamu juga harus bersaksi Sejak semula Bersama-sama Dengan Tuhan Maka dengan pimpinan Roh Kudus Dengan hidup dalam Roh Kudus Hidup dalam kasih Kita dimampukan Untuk menjadi saksi Akan kebenaran Saksi akan kemurahan Tuhan Dan terutama saksi Akan kasih Tuhan Dalam kehidupan kita Masing-masing Saksi akan kemurahan Tuhan